Oke kan, berjumpa lagi dengan saya di channel dunia bangunan Oke kan, kali ini saya akan mau berbagi trik Bagaimana sih menjaga kolam ikan kita dari jangkauan balita atau anak-anak Biar aman, tidak terjemplung di dalam kolam kan Seperti ini kan ya, kita bikin penutupnya Sebat ini Oke, usahakan itu menggunakan bersih yang tidak berkarat kan ya Biar karat itu bisa meracuni air ikan kan Dan tidak bagus buat pertumbuhan ikannya kan Oke kan, kali ini saya akan perkenalkan kan bahan-bahannya Oke, ini bahannya terbuat dari plastik kan Tapi lumayan kuat kan ya Ini saya menggunakan paku ripet dan Untuk merekatkan bagian-bagiannya Tentun jepitnya saya menggunakan aluminium gun Yang ukuran 1x1 Yang biasa digunakan untuk tukang aluminium bikin intalase gun ya Dan menggunakan hentangannya ini Standish gun Biar tidak karat, nah intinya semua ini Biar tidak karatan semuanya Oke kan, kolam ini Lebarnya 1x3 kan ya Oke Penutup ini bisa dibelah menjadi dua kan Atau bisa dibuka Biar waktu mengasih makan ikan Bisa dibukakan Oke kan, bisa dibikin posisi seperti ini kan Di belah menjadi dua bagian Nah, kalau mengasih makan ikan kan enak kan ya Tidak usah kita pindah Dan tidak memakan tempat kan Oke kan, bahan-bahannya ini kan Saya perkenalkan Ini bahannya dari Bukiholo Galvanis Yang tahan karatan Kampurannya ini besi sama aluminium Betindak karatan Dan seperti yang saya bilang tadi Penjepit Ini saya menggunakan aluminium 1x1 dan berkat ulang gan atau rangka Saya menggunakan tang ribet gan Intinya semua ini Biar tidak karat gan Oke Untuk engselnya kan Kita catkan Nah, seperti ini kan Jadi, bila Ingin mempercantik Atau membuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!